Berikut ini cara screenshot di HP Samsung. Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Nah untuk cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan menu asisten seperti ini. Nah kalian pilih gambar layar. Nah untuk menu asisten kalian bisa aktifkan di bagian pengaturan. Kemudian di sini kalian cari di bagian yang namanya aksesibilitas. Kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Nah di sini ada menu asisten, kalian aktifkan saja di sini. Nah kalian aktifkan. Nah kalau sudah aktif biasanya akan muncul seperti ini untuk menu asistennya. Kemudian kalian pilih gambar layar. Nah itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara selanjutnya kalian coba cek di bagian panel ini. Masuk ke pusat kontrol, kemudian pilih ambil gambar layar. Nah itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan tombol untuk mengecilkan volume dan tombol power. Kita tekan secara bersamaan. Nah kemudian selanjutnya untuk cara yang keempat kalian bisa menggunakan panel ads. Nah seperti ini. Kalian cari yang ambil gambar layar. Nah seperti itu. Di panel ads ini kalian bisa meletakkan alat cerdas. Kemudian bisa meletakkan aplikasi juga ya. Jadi kalau kalian mau akses aplikasi bisa dengan mudah dari sini. Nah itu untuk cara yang keempat. Kita lanjut cara yang kelima. Yaitu kalian bisa menggunakan jari kalian ya teman-teman. Kalian usap di permukaan layar HP kalian. Kalau di HP Android lainnya biasanya bisa menggunakan tiga jari. Kalau di HP Samsung itu tidak bisa ya. Tetapi kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian usapkan jari kalian permukaannya. Nah seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan cara yang ini. Kalian bisa masuk ke pengaturan. Kemudian kalian cari di bagian fitur lanjutan. Kemudian pilih gerakan dan gestur. Kemudian di sini di paling bawah usap telapak tangan untuk mengambil. Ini kalian aktifkan. Nah seperti itu. Kalau sudah diaktifkan maka sudah bisa digunakan. Nah kemudian untuk screenshot panjang. Kalian harus cari daerah yang bisa kalian gulir. Seperti ini. Kemudian kalian silahkan ambil screenshot. Nah ambil screenshot. Kemudian klik di bagian ini panah yang ke bawah. Nah maka dia akan menggulir ke bawah. Untuk mengambil screenshot panjang. Nah untuk hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk hasil screenshot panjangnya. Oke itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.